Ya saudara sejumlah pedagang menjadi korban peremanisme, beberapa yang mencuat kasusnya terjadi di Sumatera Utara. Justru kemudian mereka ketika melaporkan hal ini ke kepolisian, terjadi saling lapor antara pedagang yang menjadi korban peremanisme dengan peremannya dan justru yang menjadi korban atau pedagang inilah yang kemudian menjadi tersangka. Kapolda Sumatera Utara menegaskan ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka tersebut dan kasusnya sudah dihentikan. Mengapa hal seperti ini masih bisa terjadi? Bagaimana upaya pengawasan yang baik agar kasus serupa ini tidak lagi terulang? Pagi ini kita akan segera membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan, ada juga Masudaryono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, serta melalui sambungan telepon. Terima kasih waktunya pagi hari ini untuk Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Pak Hadi selamat pagi, Kang Asep selamat pagi, Masudaryono selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bayo, selamat pagi. Waalaikumsalam, salam sehat untuk kita semua. Pak Hadi waktu Anda singkat nih tapi saya mewakili masyarakat begitu pengen tahu. Jadi ini sudah damai ya Pak, dan artinya nggak ada kasus lagi yang kemudian diteruskan. Saya pengen tahu apakah yang melakukan tindak kekerasan. Soalnya di kasus yang di Pasar Peringgan ini yang dilaporkan ke Polres Medan Baru kan sampai ada penusukan terhadap pedagang tersebut begitu. BA pedagangnya inisialnya. Tapi kasusnya nggak diteruskan Pak, kasus hukumnya maksud saya. Damainya kan oke lah gitu. Pak Hadi? Iya, jadi tanggal 29 kemarin Kapolres Tabes Medan memfasilitasi keduanya untuk berdialog. Yaitu saudara BA dan BS. Dari hasil dialog keduanya, mereka berkepakat bahwa secara kekeluargaan mereka ingin menyelesaikan baik-baik, kemudian berdamai, satu sama lainnya tidak meneruskan perkara, dan satu sama lainnya saling memaafkan. Kemudian ditindak lanjutkan oleh penyidik Polres Tabes. Nah untuk di kejaksaan sendiri itu nanti penyidik akan berkoordinasi tentunya dengan pihak kejaksaan. Jadi kasus hukumnya jalan terus maksudnya begitu ya Pak Hadi? Ya, yang di pihak kejaksaan, yang sudah di pihak kejaksaan, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu nanti dikomunikasikan lebih dalam oleh penyidik, antar penyidik. Oh, yang di kejaksaan ini laporan yang dari pedagang atau laporan dari... Laporan dari pedagang. Laporan dari pedagang, oh baik. Betul. Nah jadi jelas nih, jadi ada sambungannya begitu. Kang Asep, untuk kasus seperti ini, saya setelah jelas dari Pak Hadi, saya cukup tenang begitu karena damainya terjadi, tapi kasus istilah saya begitu ya bagi memudahkan pemirsa dan bagi saya, kasus kekerasannya tetap ditindak lanjuti. Anda setuju Kang Asep? Ya, sekali lagi ada dua cetatan dari saya. Pertama, OHP mengenal pasal 49. Pasal 49 mengatakan, pembelaan pedagang tadi tidak bisa dipidana. Jelas itu, pasal 49. Dukung 109, itu bukan tindak pidana. Jadi harus dihentikan. Kedua, perdamaian tidak menghilangkan tindak pidana. Jadi ketika oknum preman melakukan penusukan, itu kekerasan, ancaman, itu setidak-tidaknya ada dua pasal. 368 itu ancamannya 9 tahun, penganiayaannya 170, setidak-tidaknya, atau 359, ancamannya 5 tahun. Jadi tindakan dari preman itu, dengan damai, tidak menghentikan tindak pidananya. Harus tetap diproses. Damai soal lain, hal mungkin urutan hakim untuk meringankan. Tapi tindak pidana penusukan itu menyebabkan luka, itu adalah kategori penganiayaan. Ancaman, itu juga pidana, apalagi ada kekerasan. Jadi tindakan-tindakan preman ini, harus diberklajuti. Jadi tidak bisa ada. Dengan damai, perkaranya selesai. Apalagi kalau pakai dalil keadilan restoratif. Itu tidak dikenal, ditahu hakim dana. Oh, begitu. Baik. Berarti, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara? Langsung ada Pak Pancasiman Juntak Kapolda yang bilang, ini akan segera ada, apa ya, tindak cepat begitu untuk segera mengangkat kasus ini. Karena ada sesuatu yang kemudian mencuat dan dirasa ada hal-hal yang tidak adil begitu, terutama bagi korban. Ini menurut Kang Asep, sudah bagus. Kang Asep? Ya, saya pikir penyataan Kapolda perlu tindak lanjuti. Jangan sampai dilakukan lagi oleh bawahan-bawahannya. Yang selalu, ya, sekali lagi maaf, unprofesional kan. Kalau jelas itu, pasal 49 itu sudah di tahun 1800, ya, 200 tahun yang lalu diadopsi oleh kita. Kalau ada pembelaan, terpaksa, jadi kalau kita datang pejahat, rampok, reman, pohonannya yang kita, kita pembela, jangankan kita melawan. Membunuh yang bertangkutan itu, kita perdebat. Karena kita istilahnya nodwir, bata hukumnya. Nodwir, ya, nodwir itu adalah pembelaan karena kita terpaksa, karena ada orang mau melawan hukum sama kita, kita lakukan perbuatan. Dan itu pilih penyataan. Nah, ini khawatir. Kalau ini tidak jelas juti oleh bawahan-bawahannya, nanti preman-preman dengan oknum-oknum tertentu, berkolaborasi, yang jadi korban para pedagang, yang dimimpai duit. Ya, ya, oke. Terbayang yang disampaikan oleh Kang Asep. Mas Sudaryono, dari APPSI sebagai asosiasi untuk pedagang pasar di seluruh Indonesia, dari kasus-kasus yang terjadi, kebetulan ada dua kasus yang mencuap secara nasional, itu di Sumatera Utara. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang kemudian menjadi harapan, terutama di Sumatera Utara? Mumpung juga ada Pak Hadi yang ingin disampaikan. Mas Sudaryono. Terima kasih. Selamat pagi, Bang Bayu, Bang Asep, Bang Hadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami, APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, memang kita dibentuk tahun 2004, sudah cukup lama memang, dan memang tugas dan fungsi kami, kami ingin melakukan advokasi dan pembelaan terhadap pedagang pasar ya. Pembelaan itu bermacam-macam, pembelaan hukum, iya, pembelaan secara kebijakan, perda-perda, maupun juga pembelaan dari sisi usaha maupun bisnis. Padahal pasar tradisional ini kan memang dari zaman dulu, Bang. Dari zaman Majapahit, kita kira-kira kan sudah ada pasarnya. Dan pedagang ini kan sudah berjualan, mereka tidak neko-neko, tidak macam-macam lah, gitu. Kemudian, dan memang kita harus akui semua bahwa hampir di semua pasar di Indonesia ini, itu memang adalah oknum-oknum atau preman-preman yang memang meresahkan para pedagang. Hanya memang begini, Bang Bayu, kalau misalnya pedagang ini kan tujuannya hanya ingin berjualan dengan damai. Dia nggak mau, mereka itu tidak mau membuat masalah dengan siapapun. Sehingga, jika ada orang yang mengusik mereka, minta uang sedikit-sedikit, begitu, daripada ribut, kadang-kadang ada kekerasan sedikit-sedikit, mereka itu juga daripada kehilangan uang lebih banyak, jadi kadang-kadang lebih banyak mengalah, Bang. Begitu, jadi... Di mengerti, ya. Kasus-kasus yang terjadi di sumut ini, dua kasus yang mencuat secara nasional, kami sebagai asosiasi yang memang tadi disampaikan untuk melakukan advokasi pembelaan, kami sudah kunjungi korban, kemudian kami minta kronologisnya, kemudian berdasarkan kronologis itu, kami sudah berkirim surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami tembusi kepada Komisi 3 DPR RI, kepada DPR RI Sumut, Kabuda Sumut, dan Kapolres dan Kapolseknya. Jadi pada prinsipnya kami, di surat itu kami ingin menuntut keadilan, begitu, atas pedagang pasar yang mendapatkan perlakuan penganiayaan, dan menuntut untuk proses hukumnya itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kami terima kasih juga kalau ternyata Ibu Gia sudah dicabut status tersangkanya, ini di Dari Serdang waktu itu ya. Betul, betul, betul. Nah jadi kami sudah berkirim surat, kemudian kami juga melakukan pendampingan terhadap pedagang pasar, Bang Bayu, kemudian kami juga awal ini kasus-kasus ini, dan kami ingin meng-highlight secara umum ya. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini, kalau kita ingin cuplik satu persatu, saya kira banyak terjadi di pasar-pasar di Indonesia. Nah jadi kekeren sempat mencuat ada tagar percuma lapor polisi. Saya kira ada baiknya juga kami menyarankan kepada pihak kepolisian untuk juga secara tegas begitu, untuk kita itu tidak takut lapor. Jadi pedagang kesini ini ada fenomena takut lapor, Pak. Ada istilah mungkin kita semua sudah pahami ya, kita lapor hilang kambing, malah hilang satu, gitu. Nah itu kan satu idiom yang memang ada di masyarakat kita. Betul. Kita di lapangan sendiri dapat melakukan wawancara dengan para pedagang di pasar peringgan, di mana kejadian terjadi beberapa waktu lalu, juga mengatakan, mereka takut kalau untuk lapor, nanti jadi tersangka lagi, katanya. Kan kira-kira begitu ya. Betul. Pak Hadi, bagaimana sebetulnya kepolisian terutama nih, Pak? Karena kebetulan ada dua kasus premanisme di pasar ini, mencuatnya di Sumatera Utara. Pak Panca, Pak Kapolda bilang apa, Pak? Ini kita berantas premanisme di pasar-pasar di Sumatera Utara seperti pinjol di seluruh Indonesia begitu, agar ini jadi pelajaran dan sumut jadi pelajaran bagi seluruh pasar di Indonesia agar bebas preman atau seperti apa, Pak Panca? Ini kedepannya akan seperti apa, Pak Hadi? Maksud saya. Di tahun 2021 ini, 307 kasus terkait dengan pungli premanisme itu sudah kita lakukan penindakan. Itu bahwa kejadian yang ada di pasar Peti Satu Peringgan dengan pasar Gambir beberapa waktu lalu yang menimpa Ibu Gea, itu kita tidak memungkiri, ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Tapi tegas disampaikan pada saat pencabutan status Ibu Gea, Bapak Kapolda menyampaikan bahwa kita tidak mentolelir aksi-aksi premanisme. Dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan aktivitas yang intensif, operasi ataupun patroli di wilayah-wilayah pasar terutama yang menjadi sasaran kita. Jadi sekali lagi Bapak Kapolda ke Matra Utara tidak mentolelir aksi-aksi yang beberapa waktu terjadi dan bahkan 307 itu juga kita lakukan penindakan. Ya, oke. Pak Hadi, gimana sih Pak sedikit cerita saja dan apa yang kemudian, kebetulan ada dua kasus yang hampir berturutan soalnya. Ketika ada terjadi saling lapor, kenapa yang kemudian kami mendengarnya yang jadi tersangka duluan itu korban begitu. Yang kedua lebih agak parah lagi menurut persepsi saya secara pribadi yang mengikuti beritanya dari jauh saja ini Pak. Korbannya kan sempat ditusuk dan dia membela diri dengan betul memukul lagi begitu. Tapi tetap dia jadi tersangka gitu. Nah, itu... Saya mengerti itu kesalahan prosedur. Tapi kok bisa sampai segitunya kepolisian cepat memutuskan korban yang jadi tersangka. Apa itu Pak secara internal yang kemudian disampaikan di kepolisian di bawah Polda Sumatera Utara, di Deli Serdang dan di Medan Baru? Ini persepsi saya pribadi apa kemudian polisi membackingi gitu hal-hal semacam ini? Mohon maaf Pak, tapi ini saya konfirmasi jadinya Pak Hadi. Silahkan Pak. Oh enggak ya. Tidak, kita tidak. Kapolda tidak membenarkan itu. Kalau ada oknum-oknum yang membackingi preman, kita pasti tindak tegas. Bahkan untuk yang kasus di Pasar Gambir sendiri, itu Kapolse, Kani, Penyidik, itu sudah dicopot semua. Kemudian, untuk yang di Pasar Peringgan ini, itu laporan awalnya sebenarnya adalah saudara BS, Batia Sembiring. Kemudian, dua jam kemudian, itu saudara Budi Alan, pedagang pasar yang laporan. Oke. Kemudian, karena saudara Budi Alan ini mengalami luka, dia tidak dimintai keterangan. Dan yang ditetapkan terlebih dahulu, itu yang menjadi tersangka adalah saudara Batia Sembiring. jadi dua minggu kemudian, dua minggu kemudian, barulah si saudara Budi Alan ini ditetapkan menjadi tersangka. Itu runtuh kejadian kebelakangnya. Tetapi, tegas Bapak Kapolse pun secara internal, kita melihat secara lebih dalam lagi, terkait dengan penetapan status yang diberikan kepada saudara Budi Alan. Makanya beberapa penyidik sudah dimintai keterangan secara internal oleh kita. Oke. Jadi ini masih ada penyidikan secara internal untuk melihat kasus ini. Mudah-mudahan, bukan sesuatu kesalahan prosedur yang harus sampai harus ada yang dicopot, tetapi, kemudian ada peringatan-peringatan sih, itu sudah pasti terjadi nih sekarang. Di internal kepolisian ya Pak? Kita dalamnya semuanya itu kan? Ya. Oke. Secara internal. Ya. Kang Asep, saling lapor seperti ini, terutama kasus seperti yang tadi, perempannya lapor lebih dulu, dan hal semacam itu. Apa yang kemudian harus kita lihat sebagai masyarakat ketika terjadi kekerasan terhadap diri kita, terhadap, harapan juga terhadap kepolisian, karena Kang Asep juga pernah berada di jajaran penegakan hukum juga di Indonesia. agar hal semacam ini itu nggak terjadi seperti, apa namanya, kita jadi mempertanyakan soal keadilannya begitu. Saya meyakini kepolisian sebagai pelindung dan pengaman masyarakat secara langsung, pasti ingin menerapkan ini dengan baik begitu. Kang Asep? Ya, Mas Bayu. Kebetulan saya ini cucu pedagang. Jadi saya sering ke pasar baru dulu. Sampai sekarang ini saya juga, anak saya pedagang. Itu preman-preman yang berlabelkan organisasi kepemudaan, berlabelkan agama, itu minta duit tuh. Kalau pasar hari minggu, hari-hari tertentu, jadi saya dah hafal. Betul, dikatakan Mas Dariono itu. Preman-preman itu berlabelkan organisasi tertentu, dan dibekingi oknum-oknum tertentu. Maka ketika perintah pakap peri, mereka harus dihabisi, itu tindak lanjuti. Saya kasih contoh. Di rumah rumah saya di Jakarta, di Pejaten itu, di depannya Kelurahan. Di depannya lagi kantor Polsek. Tapi preman-preman itu tetap aja tiap malam, tiap pagi, tiap siang, baik di Pasar Minggu, maupun di Jalan Pejaten. Di rumah saya di Margahayu, di Bandung. Kantor Polsek dekat. Kantor Kelurahan dekat. Orang-orang kecil UMKN tetap bahasa sederhananya dipalakin. Artinya apa? Satu, pedagang hukum di lingkungan wilayah harus turun. Bersihkan itu. Jangan sampai Petrus tumbuh kembali. Kita dua ada Petrus kan, dihabisi. Penganggung itu hilang. Walaupun orang berkutangan dengan HAM. Kedua, saya senang Mas Daryono ini. Bagaimana sekarang simpunan pedagang-pedagang harus berani. Kalau nggak berani, mereka tetap akan kurang ajar. Tetap akan palakin. Dengan berlambutan organisasi. Karena mereka tidak sendiri. Banyakan. Sedangkan pedagang-pedagang itu kan, maaf ya, mereka orang-orang kecil, cari penghasilan. Mereka juga cari selamat. Kami kata Mas Daryono. Udahlah, kasih duit. Tapi ini jangan dibiarkan. Atau juga, keamanan pasar. Nah, ini harus betul-betul berani. Jadi jangan keamanan pasar, hanya ngejagain aja. Tapi harus berani, tidak preman-preman itu. Minimal, kerjasama dengan kantor polsek. Atau, keamanan dari kelurahan. Kan banyak juga nih, oknum-oknum kelurahan. Kita sebut aja. Karena sektor tuh, sama oknum-oknum itu. Karena sekian persen, sekian persen, saya tahu persis lah. Kita sebut namanya. Tuh, di pejaten lah. Dekat ibu kota loh. Ya, itu, dekat rumah sakit tiaga itu. Tor, itu depan rumah saya. Itu depan konflik takamah agung loh. Ya, bayangin coba, permainan itu. Dan itu dilakukan depan mata kita. Karena orang cuman, jual nasi uduk. Jual martabak. Tapi mereka dipalakin. Karena mereka, pertabang martabak, nasi uduk, pedagang pasar minggu, atau pasar-pasar lain. Itu tuh, sampai hari ini, melakukan storan-soran, dan juga ada berbagi dengan okno. Selama atasannya tidak menindak mereka, saya setuju. Jepat Pak Kapoldi. Kepalanya ditopot. Atau ke Tampak Kapolda, di blender aja tuh, dengan premannya. ini yang kita harapkan. Pak Hadi, di Sumatera Utara, bisa kita harapkan, ini menuju ke sana, begitu, agar situasi ini, kemudian membalik keadaan. Kalau sekarang ada hashtag, sempat muncul, percuma lapor polisi, ini yang harus kita hadapi, secara bersama. Nggak bisa seperti ini, juga kita masyarakat. Kita harus terus memberikan, kepercayaan, masukkan, kritik yang membangun, kepada kepolisian, untuk kemudian menjadi lebih baik. Ini akan dilakukan Pak Hadi ya, di Polda, Sumatera Utara. Anda, apa, bisa kita melihat, akan ada perbaikan ke arah sana, di pasar-pasar, di Sumatera Utara Pak Hadi? Oh ya, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, 307 itu kasus, terkait dengan, pungli premanisme, itu sudah kita lakukan penindakannya. Kemudian, berkaca ke pengalaman, ataupun kasus, Ibu Gea pun juga sudah, kita menindaklanjuti. Ini dari Ibu Gea, ke Saudara Budi Alani itu, kasusnya beruntun memang, beberapa saat. Tapi yang jelas, kita, Polda, Sumatera Utara jajaran, sudah memerintahkan, Kapolda sudah memerintahkan, kepada para Kapolres, untuk lakukan secara intensif, terkait dengan, aksi-aksi liar, oknum-oknum preman, yang ada di pasar. Dan itu sudah berjalan. Ya, Pak Hadi, waktu Anda terbatas, hanya untuk satu bagian saja. Himbauan Pak, untuk masyarakat. Terima kasih, mohon izin, Pak Ibu. Pak Hadi sedikit dong, Pak. Pak Hadi sedikit, Pak Hadi sedikit, himbauan saja, kepada semua masyarakat, semua pedagang, di Sumatera Utara, agar mereka, jangan takut Pak, terhadap preman, mereka harus berani, melaporkan kepada kepolisian. Bisa Pak? Oh iya, jadi kami mengimbau, kepada saudara-saudara kami, yang berada di pasar, ataupun yang berjualan di pasar, para pedagang, untuk tidak takut, melaporkan, sedikitpun, ulah oknum-oknum preman, dengan mengatasnamakan apapun itu, kepada polsek, polsek terdekat. Kalau misalkan, polsek-polsek itu, tidak meresponnya, segera, hubungi hotline, nanti kami sediakan hotline, kemudian bisa langsung juga, ke Bithuma, ataupun ke, sentra pelayanan kepolisian, Polda. Ya, baik. Pak Hadi, terima kasih waktunya, dan terima kasih himbauannya, kita harus, sama-sama, mengembalikan kepercayaan, kepada kepolisian, polisi bisa, menerapkan keadilan, dalam melindungi masyarakat. Pak Hadi, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu. Waalaikumsalam. Kang Asep, sama Mas Sudaryono, tetap bersama kami, untuk bagian akhir, untuk kita melihat, bagaimana kita mencari, menjaga ini semua, agar tidak terjadi, tidak juga di Sumut, tidak juga di Indonesia, hal-hal semacam ini, tidak boleh terjadi lagi. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan sesaat lagi.